Terima kasih telah menonton Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perindustrian Kota Semarang baru saja menggelar IKM Award Atau ini adalah salah satu ajang yang mempertemukan, mencari begitu ya Para pelaku industri di Kota Semarang dari berbagai sektor, mana nih yang paling oke Dan hari ini kita sudah mendatangkan pemenangnya secara langsung Yaitu Mas Ferry Setiawan, pemenang IKM Award 2024 Apa kabar Mas Ferry? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat Hari ini kita mengangkat tema tentang bangga total fashion lokal Karena kita melihat geliat dunia industri fashion di Kota Semarang ini sekarang memang luar biasa ya Nah, kalau Mas Ferry sih kelihatannya ini juga sudah didengkotnya Kota Semarang Udah dari zaman bahula ada di sini Dan kalau dari Mas Ferry sendiri ya, bagaimana sih melihat perkembangan Kota Semarang terutama untuk industri fashionnya? Kota Semarang dari mulai awal pertama kali saya membuka usaha ini Tahun berapa itu? Tahun 2003 Mengalami kemajuan yang sangat besar Saya mengalami beberapa baik industri fashionnya Baik pelaku-pelaku fashionnya seperti fashion designer ataupun para penikmat fashion Ataupun para vendor ya, vendor itu seperti pembatik lokal Kota Semarang Yang sudah lumayan bagus, saya lihat kemarin sempat main ke pusat sentral Batik Semarang di kampung Batik Sudah lumayan marah perkembangan batik di khas Semarang Oke, berarti mulai dari street fashion sampai sekarang Kota Semarang sudah punya ciri khasnya ya, batik-batik bermotif semarangan Ini yang menjadi salah satu kekuatan begitu ya dari industri di Kota Semarang Lalu kemudian kalau dari perjalanannya itu ya sudah 20 tahun lebih ya Mas Ferry ini mengikutinya gitu Kalau dari pasarnya sendiri gimana nih masyarakat Kota Semarang tuh sudah mulai cinta gak sih sama produk lokal? Masyarakat Semarang mau gak mau harus cinta Apalagi kan di beberapa mulai dari sekolah ya Mengharuskan untuk memakai batik setiap hari apa gitu kalau masalah ya Mau gak mau kan kita harus memakai batik Dan dengan peraturan seperti itu mau gak mau kan harus tumbuh ya Istilahnya usaha-usaha kecil, usaha-usaha yang bisa mensupport kegiatan tersebut Seperti pembatik mau gak mau harus membuat batik yang lebih murah dibandingkan di kota-kota lain Seperti kota tetangga seperti Pakalongan atau di Solo, Jogja Mau gak mau kan kita harus memakai batik khas Semarang Itu yang di sekolah ya mungkin yang di ASN dan lainnya kan Mau gak mau juga memerlukan batik juga kan Mau gak mau permintaan banyak ya harus ini ya harus mulai harus tumbuh perkembangan ini Industri batik di Semarang Oke tapi memang kita bisa melihat ya bahwa sekarang orang-orang sudah mulai bangga gitu pakai produk lokal Gak cuma bangga kalau misalnya produk dari luar negeri Tapi sekarang ketika bisa ngebeli apa yang dibikin oleh temen-temen dari kota Semarang Desainernya bahkan pengrajinnya itu juga ada merasa keren loh gitu ya Dan kalau ini kan sudah sekian tahun Mas Perry berkecimpung di dunia industri fashion kota Semarang ya Baru tahun ini kah ikut IKM Fashion Award? Iya kemarin kan ini deket sama Ibu Sena dari dinas perindustrianya kan Kita sering support kalau ada acara-acara di Semarang di luar Semarang kalau ada pameran Kita support-support untuk ajang eksponya Terus kemarin ditesodori Mas ikut ini aja biar lebih ini lebih valid lebih apalah gitu Tapi kan saya kembali lagi saya udah terlalu senior saat ini ya mungkin ya Saya nggak enak sama tidak enak sama apa namanya sama orang-orang di sekitar kita Adik-adik kita lah istilahnya Kan tidak ini yang tahun kemarin aja yang senior kalah Yang tahun kemarin yang senior salah nyoba aja Mas Ferry siapa tau kan lumayan Nanti aksesnya kan bisa kemana-mana bisa kerjasama dengan IKM-IKM Atau nggak industri-industri kecil yang bisa diganderin sama Mas Ferry bilang gitu Oh yaudah kalau gitu saya coba dari seratus dari seratus peserta Jari 30, 30, jari 6, jari 1 juga ada ya Alhamdulillah Sekarang itu ternyata di dalam obat kemarin itu tidak ini ya Maksudnya tidak seberapa senior saya di bidang fashion Tapi ternyata dari pihak juri ini menilai ini sejauh mana kita berkembang Apa namanya usaha kita berkembang baik secara manual Maksudnya penjualan manual offline ataupun penjualan secara digital Ataupun penjualan online Saya itu tuh yang kedua bagaimana cara kita memanage perusahaan kita Dengan vendor-vendor kecil di sekitar kita Jadi memang benar-benar keren sih ini harus ditingkatkan ya Jadi tidak hanya sekedar apa namanya Acara biasa tapi kalau orang boleh tahu Ini memang benar-benar acara bagus gitu Dan harus mungkin harus besok-besoknya harus lebih besar lagi Mungkin eksponya, mungkin peragaannya, mungkin fashionnya seperti itu Oke baik, jadi ternyata bahkan tahun sebelumnya pun senior ada ikut di situ Tapi belum tentu juara ya Karena tidak hanya desainnya saja yang kemudian dinilai Tapi bagaimana dalam pengelolaan bisnisnya ya Memanagementnya perusahaan kita sendiri gitu Oke baik, ini satu hal yang menarik ya Karena ternyata terbukti bahwa walaupun sudah senior Tapi kemudian dari segi bisnisnya pun jalan Begitu ya hubungan dengan vendor juga manajemennya oke sekali Sehingga ini menjadi satu penghargaan dan hasil dari sekian lama perjalanan dari Mas Ferry Kalau Mas Ferry sendiri bagaimana mengartikan penghargaan yang didapat kali ini? Saya sangat ini saya sangat beruntung sekali mendapatkan penghargaan ini Satu karena saya lebih bisa banyak mengenal pengrajin ataupun vendor-vendor di Semarang khususnya Yang bisa saya gandeng nantinya Seperti kemarin saya kenal dengan beberapa pengrajin tas Beberapa pengrajin aksoris yang mungkin kedepannya bisa saja kolaborasi ataupun bekerja sama Mungkin untuk peragahan busana di next event Ataupun peragahan peragahan ataupun acara-acaranya lainnya Seperti itu Oke seru banget ya karena ternyata dari generasi yang sudah senior sama yang generasi baru ini Semua bisa nyampur disini kan malah menghasilkan kolaborasi ya Karena pasti tujuannya sama untuk bisa memajukan industri fashion di kota Semarangnya Soalnya sekarang kan memang tujuannya ini ya dalam berbisnis kita jangan bersaing Betul Jadi kita berkolaborasi Jadi berkolaborasi menjadi sesuatu yang valid dan sama-sama menguntungkan Bukan beradu, bukan bersaing, bukan untuk saling menang, untuk saling unggul seperti itu Udah gak musim lagi kalau menurut saya Keren banget sih ini ya Mas sekarang gak musim itu kalau persaingan tidak sehat Tapi malah kita harus berkolaborasi maju sama-sama Oke kita juga akan lihat bagaimana keseruan dari IKM Award 2024 yang lalu Melalui video berikut ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Keren sekali ya Bahkan dari 6 besar itu ya mas ya Dari 136 sampai sekarang Wow 136 yang tadi di final kan itu 6 kemudian terpilih lah Luar biasa sekali Tapi senang loh rasanya ketika melihat bahwa produknya kota Semarangnya keren-keren loh ya Dan para pelakunya ini bisa saling berkolaborasi dan mendukung antara satu sama lain Terus boleh diceritain mas kemarin berarti prosesnya kayak gimana tuh dari awal mendaftar 100 Terus ini bisa split apa kemudian bagaimana prosesnya sampai akhirnya masuk ke grand final dan menang Ini terlalu cepat buat saya jadi cuma 2 bulanan lah kurang dari 3 bulan Itu mulai saya mengisi formulir Setelah formulir terus ada sosialisasi Terus kesaring lagi jadi 30 Kesaring lagi jadi 30 Kita sosialisasi lagi Terus habis itu ada ini Ada apa namanya Ada kunjungan ke tempat kerja kita Produksi kita Nah itu kan mungkin juga salah satu penilaian juga Kadang-kadang gini di Semarang ada beberapa desainer senior ada beberapa desainer yang tidak mempunyai produksi Jadi beberapa mereka istilahnya kalau ada klien ada apa-apa Dilemparkan ke penjahit lain Dilemparkan ke vendor lain Jadi mereka cuma istilahnya maklar ya maklar desainer ya Bukan mereka mengerikrut menjadikan satu tempat satu wadah Nah seperti itu mungkin itu juga salah satu jadi Dari penilaian juri juga Bagaimana memanage karyawan Bagaimana memanage anggaran Anggaran-anggaran dan lain-lainnya Di perusahaan kami Kita agak gitu Setelah beberapa saat peninjauan itu Diumkan ini 6 besar Jadi kita harus show Harus show itu tadi Untuk menentukan juara 1 sampai juara 3 Harapan 1, harapan 3 Nah itu yaudah kita presentasi baju Kebetulan baju saya mempunyai ciri khas tersendiri Original dan tidak plagiat Terus Alhamdulillah jadi juara 1 Oke Tapi memang tadi kita baru melihat sekilas ya Tapi itu udah keren-keren banget gitu Apalagi kalau dilihat secara langsung begitu ya Berarti memang dari awal ketika mendaftar sudah langsung submit untuk hasil karya yang di fashion show kan itu Atau setelah melewati proses baru dibikin bajunya Setelah melewati proses Jadi saya kan gini Saya punya beban mental waktu itu Jadi Saya kan sebagai senior Pertama takut kalah Kalau sebagai senior kalah kan Untuk mati saya beban mental buat kita juga ya kan Automatically lah ya Tapi kalau menang Nantinya kan juga beban mental buat saya sendiri Oh very Oh very Pasti kan menang Pasti menang Tapi kan saya melihat dari yang kemarin Saya belajar dari yang kemarin-kemarin Saya tanya Apa saya berusaha tanya Tanya ke Sebelum peserta-peserta sebelumnya Oh Yang dinilai seperti apa Yang diinginkan juri seperti apa Yang harus saya lakukan seperti apa Saya belajar dari peserta-peserta terdahulu Baik peserta yang gagal Atau pemenang peserta Terus dari masukan-masukan itu saya Oh berarti harus seperti ini Waktu 30 besar itu kita sudah presentasi Jadi kita presentasi ke juri Yang kamu unggulkan di perusenamu itu seperti apa Kebetulan kan kita sudah lama Ini ya main online ya Maksudnya main sosial media Jadi mungkin juri serangnya dia kesana Jadi mungkin pendapatan kita Mungkin customer kita dia dapat dari Online itu dari sosial media Hampir mungkin 80% Oh oke Saya bilang hampir pelanggan saya Berasal dari sosial media Bukan berasal dari kota Semarang Hampir Most of them Dan ada beberapa klien saya Yang tidak pernah saya ketemu sebelumnya Dan sudah menjadi pelanggan saya Sampai 5-6 tahun Lewat online aja Lewat WhatsApp Lewat telepon Sudah lewat video call Seperti itu Ini semakin menarik ya Karena ternyata 80% itu dapat lewat online ya Oke Kita habis ini akan lanjut lagi Mas sampai kulit lebih dalamnya Jadi buat IP Paut Yang kemana-mana tetap bersama kami Dan mahu Terima kasih melihat Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton